Halo internet, balik lagi bersama gue Nabil Surya So, di video kali ini Gue bakal review Salah satu Gimbal ya Yang emang compact dari segi ukuran Namanya Zhiyun Crane M2 Barangnya udah ada di samping gue Ini dia barangnya guys Jadi Zhiyun Crane M2 ini keluaran Kalau gak salah tahun kemarin Dan harga dari Zhiyun Crane M2 ini Sekitar Rp 2.600.000 Dan gue ini belinya bekas Harganya kurang lebih Rp 2.000.000 Gue beli di Shopee ya Dan ya kita lihat lebih detailnya nanti Secara box Gini aja Gak ada yang aneh-aneh Di bagian depan ada tulisan Crane M2 dan logo Zhiyun Beserta Apa ya Fungsi-fungsinya yang bisa dipakai Sama gimbal ini Ada smartphone ya Ada HP Ada action cam GoPro Yang segala macemnya Dan ada Kamera pocket Atau mirrorless Nah Dan ada tulisan Bahasa Cina lah Gak ngerti Dan di bagian bawah Ada tulisan Zhiyun Crane M2 Beserta Fungsi-fungsi tombolnya Oke Di bagian belakang Seperti ini Oke Tanpa banyak basa-basi Kita langsung ke detailnya Oke Jadi ini dia Tampilan Box Zhiyun Crane M2 Dari depan Cukup simple ya Dan ini bagian Samping Kiri Zhiyun Crane M2 Dan ini Tampilan belakang Box Zhiyun Crane M2 Ada fungsi-fungsinya Bisa 360 derajat Dan ada gambar Zhiyun Crane Beserta Kamera Nah Dari sini Ada logo Kotak Zhiyun Doang Ya Overall bagus Dari segi box Simple Dan ini Sudah dibuka Karena belinya bekas Oke Kita langsung buka Aja Aduh 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 Berat Berat Ini Susah Ini Nah Ini dia Guys Yang pertama Kita dapat Ini apa ya Stroke Stroke Atau Bone Waktu Pembelian Pertama Ya Gak Tau Belinya Dimana Karena Gue Belinya Bekas Dan Ini Ada Service Card Atau Manual Book Ya Nah Ada Service Card Dan Dan Ini Ada Buaran T-Card Kita Pinggirin Dulu Nah Dan Ini dia Unit Zhiyun Crane M2 Kita Langsung Dapat Steroform Gini Ya Seperti Biasa Kita Buka Dan Dan Ini Tampilan Awal Ketika Membeli Zhiyun Crane M2 Walaupun Gue Belinya Bekas Ini Masih Bagus Kondisinya Dan Steroform Ini Bukan Tas Ya Tapi Ini Buat Bawa Keren Bisa Dimasukin Ke Tas Kalian Jadi Aman Di Dalam Sini Nah Pertama Kita Dapat Tali Strap Ini Bahannya Kulit Dan Bagus Ya Tujuk Zhiyun Gak Murahan Bahannya Aduh Susah Fokus Ya Nah Ini Buat Strap Supaya Pas Pake Gimbal Nya Gak Copot Copot Tapi Kayaknya Gue Gak Akan Pake Dan Ini Ada Mini Tripod Atau Monopod Mini Pod Ya Ini Bahannya Plastik Dan Ada Tulisan Zhiyun Di Emboss Lumayan Bagus Bahannya Bagus Gak Gak Murahan Juga Plastik Dan Kita Dapat Scroof Ya Buat Pas Pasang Kameranya Nanti Dimasukin Kesini Bersama Plate Nah Kayak Gini Guys Jadi Jangan Sampai Hilang Ya Kedua Kedua Benda Ini Dan Plate Bahannya Besi Di Atasnya Ada Karet Jadi Bagus Ya Gak 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 Kena Body Kamera Selanjutnya Kita Dapat Kabel Charge Ya Udah Type C Dan Ini Bagus Ya Nah Ini Bagus Banget Dan Selanjutnya Kita Dapat Silikajel Gak Bicanda Guys Ini Buang Aja Nah Ini Kita Dapat Port Atau Buat Pakai Ke HP Ya Gak Tahu Namanya Apa Ini Bahannya Bagus Banget Guys Serius Besi Metal Dan Ada Tulisan Zhiyun Warna Silver Ini Bagus Banget Sih Keren Jadi Kayak Ada Pembarat Gitu Buat HP Enggak Ngekopong Keren Keren Oke Nice Selanjutnya Yang Terakhir Unit Gimbal Nya Sudah Nggak ada Apa Apa Lagi Kita Sampingkan Dulu Dan Ini Dia Yang Kalian Dapatkan Ketika Beli Zhiyun Keren M2 Ya Satu Unit Gimbal Ini Benar 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 Kecil Banget Karena Ketika Lihat Video Orang Ternyata Aslinya Lebih Kecil Guys Di Dalam Di Sampingnya Ada Skrup Buat Masukin Aksesoris Aksesoris Dan Di Tengahnya Ada Analog Beserta Mini Monitor Ada Recorder Sama Mode Disini Disamping Kanan Ada Buat Nyalain Gimbal Dan Tombol Menu Disamping Kiri Ada Buat Charger Port Charger Dan Di Belakang Ada Buat Ubah Ubah Mode Simple Ya Nah Di Bagian Bawah Ada Tulisan Crane M2 Ini Bagus Banget Jadi Gak Kayak Murahan Dan Exclusive Aja Gitu Nice Oke Di Bagian Bawah Ada Port Buat Masukin Mini Tripod Yang Udah Dikasih Ya Ini Fungsinya Buat Apa Buat Kalian Saat Memasangkan Kamera Mudah Gitu Gak Harus Sambil Dipegang Gitu Nah Gini Guys Tinggal Kalian Lebarin Dan Pasang Kamera Kalian Nice Oke Impresi Awal Gue Ketika Unboxing Zincran M2 Ini Bagus Banget Ya Ringkas Dan Simple Ini Cocok Banget Buat Kalian Videographer Filmmaker Yang Mau Simple Tanpa Ribet Bawa Gimbal Besar Tapi Emang Secara Kemakaian Ini Hampir Sama Kayak Xeon Crane 2 Cuman Lebih Kecil Aja Dan Dari Segi Gimbal Ini Bagus Banget Karena Banyak Modul Yang Kepakai Nanti Untuk Di Video Selanjutnya Gue Bakal Bahas Modul Apa Yang Ada Di Xeon Crane M2 Oke Mungkin Segitu Aja Untuk Kali Ini Untuk Video Selanjutnya Kita Bakal Bahas Lebih Detail Lagi Tentang Xeon Crane M2 Ini Semoga Kalian Dapat Informasinya Buat Yang Membeli Nantikan Video Selanjutnya Lebih Detail Tentang Xeon Crane M2 Jangan Lupa Klik Like Comment Dan Subscribe Dan Nyalakan Notifikasi Channel Ini Supaya Kalian Dapat Notifikasi Terimakasih Banyak Dan See you guys In the next Video Nama Gue Nabi Surya And Cut